Halo semuanya, apa kabar? Aku Mr. Andre. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anak dewa Aura Tang Sang yang bernama Tang Wulin. Di sini kita akan menceritakan awal pertemuan Tang Wulin dengan Paman Cev di tempat tetua Zen Hua. Paman Cev ini ternyata adalah ketua master klan bodi dan mempunyai kekuatan level 98. Luar biasa kan? Bagaimana kisah mereka? Yuk kita ke ceritanya. Kamu mengerti, bos? Sepertinya Mesya Merah itu mengambil nada manis karena melihat Paman Cev. Ini, tak lama kemudian, lampu merah menyala dan Mesya Merah setinggi 6 meter menghilang ke udara tipis ketika itu muncul kembali. Itu sudah 10 meter dari tempat dia berdiri sebelumnya. Apakah itu teleportasi? Paman Cev berkata dengan datar. Ini adalah salah satu fungsi vitalnya, teleportasi. Dengan ini, ia dapat menggunakan spasial retreat dalam radius 1000 meter. Kemudian, lampu merah sekali lagi dan Mesya Merah tiba, tiba tergeletak di tanah. Itu telah berubah menjadi mobil sport jiwa merah yang sangat cantik. Itu memiliki tubuh ramping sempurna dengan dua kursi di dalamnya. Dengan kilasan lampu merah berikutnya, Mesya Merah mulai melayang di udara setelah berubah menjadi bentuk pesawat. Saat itulah mereka bisa merasakan tekanan tajam dari aura yang datang dari pesawat. Lampu merah yang berkedip akhirnya mengubahnya kembali menjadi bentuk humanoid aslinya. Lengannya kemudian mulai berputar dengan cepat, menyebabkan barel meriam jiwa yang tak terhitung muncul ketika duduk dan berubah menjadi apa yang tampak seperti baterai raksasa yang dilengkapi dengan 100 meriam jiwa. Meriam pusatnya memiliki diameter 1 meter. Ini, terkutuk, itu adalah satu, satunya kata yang mungkin bisa menggambarkan perasaan Tang Wulin sekarang. Apakah ini masih Mesya? Bisakah Mesya melakukan semua ini? Teleportasi, transformasi, apakah ini bahkan sebuah Mesya? Dan, Mesya Merah ini adalah milik Paman Cef, ini. Dia benar, benar dan benar, benar bingung. Setelah Mesya Merah kembali ke bentuk aslinya, ia bertanya, Bos, apakah itu cukup? Ia nih, kamu bisa kembali dan beristirahat, Paman Cef berbicara dengan lembut kepada Mesya Merah. Little Red melintas sekali lagi sebelum kembali ke posisi semula, lurik emas yang bersinar di tubuhnya berubah gelap sekali lagi, Mesya hanya berdiri di sana, diam, diam. Paman Cef menoleh untuk melihat Tang Wulin dan berkata, ketika Mesya mencapai tingkat tertentu, tidak akan ada banyak perbedaan antara Mesya dan Jiwa Roh. Hek, mereka bahkan dapat bergabung dengan Jiwa Roh kamu sendiri. Mesya milikku ini telah bergabung dengan salah satu dari Roh Jiwaku sehingga agak mirip dengan Gandaku. Dalam hal kemampuan tempur yang sebenarnya, itu tidak kalah kuat dari aku bahkan tanpa arah dan kontrol aku. Sesuatu seperti ini memiliki potensi pengembangan tanpa akhir, bagaimana mungkin Master Mesya tidak menuangkan lebih banyak energi ke dalamnya. Untuk alasan itu saja, kamu harus kehilangan jalur lain jika kamu memilih jalur Master Mesya. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, matanya penuh semangat. Ya, dia menyukai Mesya. Faktanya, dia memiliki cinta ekstrim pada Mesya. Dia bahkan rela melupakan kesempatan untuk mencapai pangkat Hyperdouluo untuk Mechanya. Hingga hari ini, kekuatan jiwanya masih di peringkat ke-94. Itu akan menjadi prestasi yang tak tertandingi bagi seorang Master Jiwa untuk mencapai peringkat ke-94 dalam kultifasi mereka. Namun, peringkat 94 tidak cukup untuknya dan warisannya. Namun, dia tidak menyesal. Dia tidak pernah menyesal sekali menuangkan lebih banyak energi ke dalam Mesya karena dia mencintai mereka. Ini adalah Mesya yang berdiri di puncak dunia Mesya saat ini. Tang Wulin tidak bisa menahan diri dari menelan air liur. Untuk sesaat, dia terguncang sampai ke intinya. Namun, kamu tidak bisa. Kamu tidak boleh berjalan di jalan yang aku pilih. Kata Paman Cef tiba-tiba. Jantung Tang Wulin berdetak kencang saat dia berkata, Mengapa? Paman Cef menjawab dengan suara yang dalam. Itu karena kamu memiliki keuntungan karena secara alami berbakat dengan bakat. Jalur Master Mesya tidak cocok untuk kamu. Inilah yang dapat aku beritahukan kepada kamu. Tidak peduli seberapa kuat Mesya merah bisa menjadi. Itu tidak akan pernah mencapai ketinggian yang bisa digunakan oleh armor perang 4 kata. Ini adalah fakta yang memerintah abadi. Bahkan Mesya merah terkuat memiliki batasnya dan satu di luar batas saat ini mungkin tidak akan muncul di generasi kita. Aku tahu betapa sulitnya hal ini karena aku bekerja keras untuk hal ini. Sekarang, bagimu, kesulitan untuk menjadi Master Armor Pertempuran 4 kata di masa depan jauh lebih sulit daripada ini. Kamu belum belajar cara membuat Mesya dan penempaan kamu sudah di peringkat ke-5. Sudah terlambat bagi kamu untuk beralih ke Mesya Crafting. Seorang Master Mesya sejati juga akan menjadi pengrajin Mesya. Aku seorang, bersama dengan semua Master Mesya merah lainnya juga. Apakah kamu benar, benar berpikir kamu dapat beralih dan belajar kerajinan Mesya? Tang Wulin tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan ini. Dia benar, bisakah dia beralih profesi? Jawabannya jelas, dia tidak bisa berubah. Garis keturunan Raja Naga Emas telah memberinya kekuatan melebihi apa yang orang biasa bahkan akan melihat dalam hidupnya. Dia hanya mampu mencapai apa yang telah dicapai hari ini melalui kerja keras dan kultifasi bertahun-tahun. Meskipun dia masih muda, dia sudah memiliki 9 tahun yang solid dalam menempa pengetahuan. Baru setelah 9 tahun ini dia berhasil menjadi pandai besi peringkat 5. Siapa yang tahu berapa banyak waktu tambahan yang ia perlukan jika ia beralih ke kerajinan Mesya sebagai gantinya? Pada akhirnya, begitulah adanya, Tang Wulin berbalik untuk melihat Tuan Pamannya di sampingnya. Dia pasti telah membawa Tang Wulin ke sini untuk melihat Mesya merah untuk memadamkan pikirannya tentang menjadi Master Mesya peringkat tinggi. Zen Hua memberitahunya dengan wajah tegas, Wulin, ingat ini. Kamu tidak dapat memiliki penyimpangan sedikitpun setelah memilih jalan kamu. Setelah kamu menyimpang, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Sejarah benua ini tidak kekurangan jenius, namun, ada beberapa di antara orang, orang berbakat ini yang tersesat. Justru karena mereka terlalu berbakat, bersamaan dengan kenyataan bahwa mereka harus memilih terlalu banyak sehingga mereka tersesat. Setelah kamu tersesat, kemungkinan besar kamu akan kehilangan segalanya dan tetap stagnan. Saat kamu ingin memfokuskan kembali pikiran kamu, kamu akan melihat bahwa kamu tidak bisa lagi melakukannya. Itulah alasan mengapa kamu memiliki siapa yang kamu inginkan dan tidak pernah berani di jalan bengkok. Apakah kamu mengerti? Rasa dingin terasa di hati Tang Wulin, seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. Ya, Paman Master, aku mengerti. Zen Hua tersenyum tipis. Itu saja kalau begitu, kamu anak yang cerdas. Kamu tidak perlu aku terlalu banyak bicara. Aku bukan satu-satunya yang ingin memberitahu kamu tentang hal ini. Aku juga berbicara atas nama guru kamu. Kami akan mengawasi kamu sehingga kamu tidak akan tersesat. Kamu sudah berada di jalur yang benar dalam profesi pandai besi kamu. Satu-satunya yang kamu butuhkan adalah waktu. Apakah kamu ingat ketika kamu memilih untuk tidak meningkatkan kemampuan kamu dengan obat-obatan? Kamu telah memilih jalan kamu saat itu, jalan Master Baju Zira Pertempuran. Suatu hari, ketika kamu telah mencapai status seorang Master Baju Zira Pertempuran Empat Kata dan berdiri di puncak di benua ini dari Master Jiwa, kamu dapat memilih apapun yang diinginkan hati kamu selama yang kamu inginkan. Sangat bagus bahwa kamu memiliki mekanisme sendiri sebagai alat transportasi, tetapi seharusnya tidak lebih dari itu. Jangan menggali terlalu dalam ke dalamnya. Ya, Paman Tuan, hampir siang, aku akan menyiapkan sesuatu untuk kalian. Paman Cef tiba, tiba tersenyum. Dia berjalan ke belakang Mesya Merah dan menekan tombol tersembunyi di kakinya, menyebabkan sinar cahaya menyinari mereka. Kemudian, sebuah kotak besar perlahan, lahan terlepas dari perut Mesya Merah. Itu lebih dari 1 meter persegi. Bahkan, itu sangat besar, rupanya ada area penyimpanan dalam Mesya Merah. Tang Wulin maju dengan tergesa, gesa untuk membantu. Tetapi Paman Cef menolak bantuannya, tidak dibutuhkan. Aku akan melakukannya. Dia mengangkat kotak kayu dengan ujung kakinya, dan terbang untuk mendarat dengan kuat di tangannya. Tak lama setelah itu, lampu menyala dan Paman Cef menghilang. Dia tidak berteleportasi, dia hanya cepat. Paman Cef benar, benar seseorang yang luar biasa. Dia benar, benar menggunakan Mesya ilahi untuk menyimpan makanan, dan dia suka memasak. Saat dia melihat sosoknya yang sedang surut, Zen Hua mendesah pelan. Orang ini, dia terlalu mudah terganggu. Dalam hal bakat, dia jelas tidak kalah dengan kamu, tetapi dia tidak pernah berhasil melewati ambang Hyper Do Uluo. Justru karena dia memiliki terlalu banyak pikiran di benaknya. Dia bersedia membiarkan kamu melihat Mesya, nyah hari ini karena dia berharap kamu akan mengambil ini sebagai pelajaran. Dengan hal, hal yang telah diarai, dia seharusnya berdiri di puncak benua sekarang. Paman Master, siapa dia? Tanya Tang Wulin. Zen Hua tersenyum tipis. Tanyakan padanya sendiri saat makan siang nanti. Karena kamu, dia sudah berada dalam dilema selama beberapa waktu. Ketika dia tahu kamu akan datang hari ini, dia pergi keluar dari jalannya untuk bergegas ke sini, dan dia bahkan membawa makanan enak. Dia mungkin bahkan tidak akan melayani aku seperti ini. Ini, untukku, rasa penasaran tertulis di seluruh wajah Tang Wulin. Zen Hua mengangguk. Kamu telah mengalami sedikit kejutan hari ini sehingga kamu mungkin tidak dalam kondisi pikiran yang benar untuk belajar menempa dariku hari ini. Ayo, mari kita tunggu makanan kita. Mereka kembali ke kantor Zen Hua. Tetapi hati Tang Wulin masih terbakar dengan rasa ingin tahu siapa Paman Cef, biarpun dia bukan Hyper Douluo, tapi dia tetap orang kuat yang telah diberi gelar Douluo. Terlebih lagi, dia juga seorang Master Mesya Merah. Dia seharusnya terkenal di seluruh benua. Dalam hal kemampuan, dia tahu dalam hatinya bahwa pria ini sekuat kakek buyutnya. Meski begitu, Paman, Tuan masih merasa kasihan padanya. Mengapa demikian? Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Tang Wulin menunggu bersama Gu Yui. Setelah satu jam penuh, beberapa piring makanan lezat disajikan di atas meja. Piring tampak sangat indah dan memiliki aroma khusus yang membuat mereka sangat selera. Hidangan pertama adalah empat mangkuk sup. Mereka tampak seperti sup bening dengan aroma yang samar. Ketika dia melihat sup bening ini, mata Zen Hua berbinar. Dia tertawa dan berkata, Wu Lin, Tuan Pamanmu beruntung karena kamu hari ini. Ini adalah sup jamur peri. Ini barang bagus. Petik 2. Jamur peri. Lonceng berbunyi di dalam kepala Tang Wulin. Dia pernah mendengar tentang tanaman ini sebelumnya. Oke teman-teman kita lanjutkan cerita berikutnya yaitu mengenai jamur peri yang diolah oleh Paman Cef ini menyebabkan Ki yang menurun. Peri jamur, Raja Jamur. Legenda mengatakan bahwa itu adalah jamur langka yang hanya bisa tumbuh di tempat Yin dan yang bersilangan. Itu adalah salah satu dari beberapa jamur yang tumbuh di bawah tanah, dan begitu ia menembus permukaan tanah, itu akan mengeluarkan aura yang mirip dengan binatang jiwa seribu tahun. Dengan pertumbuhan setiap tahun, itu akan meningkatkan basis budidayanya hingga seribu tahun. Setelah mencapai tingkat 10 ribu tahun, maka ia akan jatuh dengan sendirinya karena kandungan energi yang luar biasa. Meskipun jamur peri tidak memiliki kecerdasan, kandungan nutrisinya akan berkonsentrasi dengan kecepatan kilat saat ukurannya berkurang. Hanya pada tahap ini jamur peri dianggap sebagai produk yang lengkap. Kelangkaan jamur ini melebihi dari binatang jiwa 10 ribu tahun, terutama karena persyaratan pertumbuhannya sangat keras. Kandungan nutrisinya sama mengejutkannya, itu bisa menyeimbangkan Yin dan yang dari tubuh seseorang, Sederhananya, siapapun yang menghonsumsi jamur peri akan memiliki Yin dan yang mereka stabil. Keuntungan terbesar yang diberikannya adalah hal itu akan mencegah penyimpangan kultivasi. Pada saat yang sama, menghonsumsi jamur juga akan menambah sedikit aura peri pada seseorang. Ini akan membuat semakin sulit bagi orang itu untuk menembus setiap hambatan dalam kultivasi mereka. Itu bukan hanya bahan, itu adalah harta karun. Jamur peri itu berwarna coklat kemerahan dan menyerupai payung yang terendam dalam sup. Mangkuk semua orang memiliki jamur peri di dalamnya. Tetapi ketika sup dihidangkan, mangkuk tangwulin yang disajikan secara pribadi oleh paman chef kepadanya jelas memiliki yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Tak perlu dikatakan, semangkuk sup tangwulin memiliki kandungan nutrisi tertinggi. Paman Master, aku akan beralih dengan kamu, kata tangwulin kepada Zen Hua. Zen Hua tertawa, aku menghargai tawaran itu. Tapi ini yang diberikan paman chefmu padamu, aku tidak akan merampas niat baik kamu. Minumlah selagi panas, tidak hanya jamur peri mengandung kandungan nutrisi yang tinggi, rasanya juga keluar dari dunia ini. Benar, benar keluar dari dunia ini, hanya seteguk sup bening memasuki perutnya dan tangwulin mulai merasa anggun seperti peri saat sensasi luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mulai merasa seolah, olah seluruh orangnya telah menjadi gesit. Proof, wajah tangwulin memerah. Bagaimana dia bisa mengeluarkan bensin pada saat seperti ini? Zen Hua tersenyum, Tidak apa, apa, Ki jelas kamu meningkat sementara Ki busuk kamu berkurang. Itu sama untuk semua orang, aku pernah minum ini sebelumnya, jadi aku tidak terlalu terpengaruh olehnya. Eh, nona muda, kamu juga pernah makan jamur peri? Dia menatap Gu Yue dengan mata penasaran, dia juga telah menyesap sup, tetapi tubuhnya tidak bereaksi seperti yang dilakukan tangwulin. Ya, Gu Yue mengangguk ringan. Zen Hua sedikit terkejut, jamur peri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh sembarang orang. Tangwulin dengan tergesa, gesa menjelaskan atas nama Gu Yue, Paman, Master, Gu Yue berasal dari Pagoda Roh, dia adalah murid asisten guru Pagoda Roh, Dewa Langit Phoenix Douluo. Zen Hua akhirnya mengerti, Ah, tidak heran, jadi, kamu adalah muridnya, bagus, sangat bagus, haha. Zen Hua tidak menentang Roh Pagoda, sebagai pandai besi, penting baginya untuk bersahabat dengan berbagai kekuatan. Namun, kekuatan-kekuatan ini secara alami akan datang dan berteman dengan dia atas kemauan sendiri, hampir setiap armor perang empat kata yang ada di era ini entah bagaimana terkait dengan pengrajin ilahi ini. Gu Yue mengangguk ringan, tapi dia tidak mengatakan apa, apa. Mangkuk sup bening berakhir di perutnya, meskipun memiliki nafsu makan yang sangat besar, Tang Wu Lin terkejut bahwa dia merasa kenyang, seberapa kuat kandungan nutrisi harus menghasilkan efek seperti ini? Gas tidak hanya melalui satu lubang tertentu, dia merasa seolah, olah setiap pori di tubuhnya bernafas dengan lambat saat mereka terbuka. Dengan setiap nafas, tubuhnya terasa lebih ringan, ki busuk diusir sementara ki bersihnya meningkat. Itu benar, benar bahan yang luar biasa yang meningkatkan kekuatan jiwanya. Bahkan esensi garis keturunannya meningkat dalam kemurnian meskipun tidak meningkatkan kekuatan jiwa. Setelah dia menembus segel keempat, dia sudah menyerap sebagian besar esensi raja naga emas, tetapi beberapa di antaranya masih ada di anggota tubuhnya, di bawah pengaruh jamur peri, penyerapan dipercepat, dan sisa-sisa berasimilasi ke dalam tubuhnya, di satu sisi, dia akhirnya menyelesaikan penyerapan untuk esensi darahnya setelah dia menembus segel keempat dengan mengkonsumsi makanan ini. Tidak ada yang lebih luar biasa daripada meningkatkan basis kultivasi seseorang dengan makan. Tang Wulin penuh dengan antisipasi karena makanan lezat terus disajikan di meja. Termasuk sup jamur peri, ada total delapan hidangan. Meskipun hidangan tidak memiliki porsi besar, mereka cukup indah. Namun, ini lebih dari cukup bagi mereka karena setiap hidangan dibuat dengan bahan, bahan langka dan lezat, tidak hanya enak, kandungan energinya juga luar biasa. Setelah makan, Tang Wulin merasa penuh sampai penuh, hampir sampai terlalu penuh, esensi darahnya juga mendidih, membuatnya sedikit berkeringat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu sejak dia mulai makan berlebihan. Kata paling sederhana untuk menggambarkan keadaannya saat ini hanya bisa satu, kekurangan gizi. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa dia tidak lagi harus makan lagi malam ini. Dia hanya harus terus-menerus mencerna nutrisi dalam tubuhnya. Tubuhnya benar, benar aneh, tidak peduli berapa banyak nutrisi yang dia konsumsi, dia akan merasa nafsu makannya tidak dapat terpuaskan, dan akan mencerna makanan yang dia makan dengan cepat. Namun, makanan lezat dihadapannya yang terbuat dari bahan, bahan langka dan lezat ini tanpa ragu akan membantunya membangun fondasi yang kokoh untuk membantunya dalam terobosan segel kelima. Ini sangat lezat, terima kasih, Paman Cef, Tang Wulin memandang Koki dengan ekspresi hormat. Lalu, senyum langka muncul di wajah Koki itu, tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memiliki sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan kamu. Iya nih, Koki memikirkannya dan menjawab, mari kita bicara secara pribadi, ikuti aku. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan menuju ruang dalam. Meskipun Tang Wulin bingung, dia buru, buru bangun juga karena dia menikmati keramahan pria itu sebelumnya. Pada saat ini, ketukan mendesak terdengar di pintu ruang makan kecil. Ada apa? Zen Hua sedikit mengerutkan kening, itu tidak biasa baginya untuk memiliki pengunjung di sini. Presiden, ada masalah di lobi, seseorang datang untuk membuat keributan, sebuah suara mendesak datang dari balik pintu. Zen Hua masih cemberut, masuk dan bicara, pintu terbuka, dan masuklah seorang pria paruh baya. Dia berjalan cepat ke sisi Zen Hua dan berbicara dengan lembut, Presiden, dua orang yang tidak diketahui asalnya telah muncul, seorang pria dan seorang remaja, yang lebih tua haruslah seorang saint craftsman yang mengumumkan keinginannya menantang kita dalam menempa. Namun, dia tidak akan menjadi orang yang ikut serta dalam tantangan, sebaliknya, remaja yang dibawanya akan bersamanya. Remaja itu tampak berusia 15 atau 16 tahun. Oh, Zen Hua tampak terkejut. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi di markas asosiasi-asosiasi pandai besi di bawah perawatan pribadinya setelah bertahun-tahun. Bagi seseorang yang benar, benar muncul dan menantang mereka, ini memang aneh. Baiklah, aku akan pergi melihat-lihat. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan berbalik untuk melihat Koki, bicaralah, aku akan kembali sebentar lagi. Koki itu mengerutkan kening. Dia pasti punya semacam rencana jika dia cukup berani untuk muncul di depan pintu rumahmu untuk menantangmu. Aku akan pergi denganmu, kita bisa bicara nanti. Zen Hua sedikit terkejut. Lalu, dia mengangguk, tidak apa, apa juga, ayo pergi. Secara alami, Tang Wulin dan Gu Yue juga mengikuti mereka. Mereka berempat naik lift dan turun. Ketika mereka tiba di lobi asosiasi pandai besi, sudah penuh. Presiden Tuan Presiden, kamu di sini. Gelombang sapaan terdengar. Pada saat yang sama, kerumunan berpisah untuk memberi jalan kepada Zen Hua dan yang lainnya untuk mencapai pusat lobi. Sebagai presiden, Zen Hua memiliki pengaruh absolut di sini. Seorang lelaki tua dan seorang remaja berdiri di tengah lobi, pria tua itu tampak berusia enam puluhan atau tujuh puluhan, rambutnya putih, dan tubuhnya besar dan tinggi, matanya memiliki kedalaman pada mereka dan tidak memiliki kekeruhan yang datang seiring bertambahnya usia. Tidak hanya orang muda itu, dia juga seorang gadis, dia terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun, dia sangat cantik dengan tubuh yang lembut dan anggun, tetapi fitur yang paling menarik adalah telapak tangannya, telapak tangannya seputih giyok, dan jari, jarinya sangat ramping, meskipun telapak tangannya sebesar telapak tangan pria, mereka jauh lebih ramping. Ketika kelompok Zen Hua muncul, lawan mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka, pria tua itu memasang ekspresi serius di wajahnya, pengrajin ilahi Zen Hua, aku menerimanya. Zen Hua tersenyum dan mengangguk, berdoalah, dari mana kamu datang, temanku, orang tua itu menjawab dengan datar, asal usulku tidak penting, nama aku Chang Gong Yan, aku datang ke sini hari ini dengan harapan menantang generasi muda asosiasi pandai besi, aku bertanya, tanya apakah ada orang yang sangat berbakat di sini yang mau bertanding dengan muridku? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya, terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal, jangan lupa subscribe, like, dan share, see you guys, da, da, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.